Gue dengar-dengar nih, dengar-dengar katanya udah dulu waktu jaman masih sama mama dede itu, udah sempet masih pakai maksudnya. Itu ada di? Narkoba. Pada saat itu aja ada 2 juta tahun 98 yang aktif. Kita asumsikan dia memakai 1 gram putam. Berarti uang yang beredar 2 juta x 1,8 juta. 3,6 triliun setiap hari. Mami nganggep hidup lo berhasil, bukan kalau lo kaya, lo punya mobil, punya anak yang ini, bukan. Buat Mami hidup lo udah berhasil, kalau lo mati dalam keadaan clean dari putam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdel, Cing Abdel. Udah Abdel, gue pengen banget manggilnya sebenarnya Udah sebenarnya. Udah lah, gue dipanggil lu juga Udah sama adik gue. Tapi Udah Abdel ini kurang dipopulerkan bahwa dia orang Minang sebenarnya. Kayaknya gue liat baru-baru aja sebenarnya lu mulai-mulai populerkan terus Bang. Oh enggak sih sebenarnya, cuman mungkin lo baru tau aja kali. Gitu ya? Iya. Udah dari dulu sih kalau ditanya orang ya orang... Oh enggak, karena dulu itu lo di TV. Jadi kan orang nggak nanya lo orang mana gitu kan, bener ya? Iya, mungkin itu ya. Baru-baru mungkin 3-4 tahun ini lo mulai ditanyain lo aslinya mana sih gitu kan. Sebenarnya Udah Abdel ini lo, ini buat gue pengen-pengen ini sebenarnya Udah. Gue pengen banyak belajar dari Udah ya. Udah Abdel ini kan termasuk senior lah, bisa dibilang ya di kampung senior gue gitu kan. Ya mau nggak mau kan. Beliau ini di HI, Fisip ya Udah ya? Fisip berarti ya. Tapi gue teknik. Sorry udah grade gue lagi gak. Fisip berarti gue gue... Eh tapi HI paling tinggi loh, jangan macem-macem loh. HI itu kalau lo hitungnya dari rasionya antara... Fisip berarti? Namanya PTN kan jaman lo kan? Iya. Iya kan? Iya, ini namanya Fisip berarti atau apa ya? Bukan mungkin bukan Fisip berarti ya. Cuman perbandingan antara supply sama demand-nya itu yang paling tinggi rasionya. Oke, karena dianggap mudah kali ya? Dia cuma menerima 20 orang. Oke. Satu angkatan 20 ya? Satu angkatan 20 orang. Gue gocap ya, oke. Dan peminatnya banyak. Bahkan lebih tinggi kalau di rasionya itu lebih tinggi dari kedokteran. Oke. Dari supply and demand ya? Dari supply and demand. Tapi kalau passing grade-nya gue nggak tau ya. Gue aja lulus. Gue aja keterima gitu. Gue ini tanpa membela teknik nih ya. Maksud gue, ya anak swasta, SMA biasa mungkin masih berani. Daftar Fisip tekniknya kurang berani tau ya. Iya, tapi kan nggak keterima juga. Orang daftar mah bisa aja, Pasko. Semuanya bisa. Tapi keterima. Iya, tapi kalau jadi standarnya gue ya sebenarnya gampang aja sih. Iya, iya, iya. SMA dulu, SMA dah? Gue SMA 31. SMA 31 tuh hutan kayu ya? Di kayu manis. Iya, betul. Hutan kayu ya? Hutan kayu, kayu manis itu. Kayak kotak sabun dulu sekolahnya ya? Eh, gue nggak ngerti, SMA 31 lagi. Gue cek-cangan kita dulu gitu dah. Iya, iya. Jangan berasal gue ya? Bentuknya gimana ya? Kotak sabun gitu kan, yang begini tuh. U gitu kan? U, iya kan? Iya, iya. Tau gue. Tapi sekarang lo lewat tol, lo nongkrong seolah kelihatan tuh SMA 31. SMA 31. Anjay. Masuk dari plamuka, belok kiri tuh? Belok kiri, jalan kaki. Kalau yang punya duit, naik beca waktu itu. Gue kan dulu sering nongkrong di SMA 68 gitu kan? Biasanya ada sukanya nyampah tuh anak 31. Emang lo di mana SMA? SMA 1, tak? SMA 1? Budutomo. Oh, Budut Budut. Iya, iya, iya. Termasuk favorit-favorit lah. Lumayan lah. Iya, iya. Kalau kan anak bisa lah masuk teknik. Tapi 60% jaman gue itu, anak 31 diterima di perguruan Tenggi Negeri. Oh iya? Lagi-lagi, kalau lo mau hitung. 60% ya? 60%. Oh gitu. SMA 1 ya paling. 1%. Iya, generasi lo 90-an ya? Budut lagi bantul-bantulnya banget itu. Kalau di generasi gue SMA 31 itu termasuk di Jakarta Timur ya. Di Jakarta Timur mungkin ranking pertama. 3-1, 8-1 kan ada tuh? 3-1. Masih lab school sih? Lab school, masih lab school. 3-1, 2-1, 2-2. 2-2, 2-2 kurang lah. Eh, tapi dia sempat ada di perikat. Basket, paling deh basket menang. Beberapa tahun yang lalu, 2-2 justru ada yang di nomor 1. Oke. Cuma kan jadi bernaik fluktuatif ranking itu karena sistemnya juga kan. Ada yang dulu waktu gue SMA 31 itu bisa diterima karena NEM. Kan kesininya nilai Eftanas Murni. Eftanas Murni. Sekarang kan orang bisa keterima di satu sekolah karena rumahnya deket. Ini gue harus klarifikasi, ini gue beda generasi ya. Ini kok masih sama lagi NEM namanya. Ini generasi gue beda loh. Beda? Lo tahun berapa sih? Gue 2000-an, 2004. Lo kan 90-an. 89-an kan lo udah? Beda 15 tahun. 89 kan? Iya, beda 15 tahun. Ini 15 tahun kan? Nggak sampai 17. Nggak sampai 17? Iya bener. Jadi berubah-rubah karena sistemnya berubah-rubah. Dulu diterima karena NEM terus ada yang... Tes ada nggak lo? Ada dong. Tes masuk? SPMB namanya. Bukan, tes masuk SMA? Ada. Eh, nggak ada ya. Nggak ada, nggak ada. Gue waktu SMP ada tes masuk SMP. Begitu SMA, pake NEM. Iya. Begitu zamannya anak gue pake... Yang deket sekolah, yang keterima. Nggak peduli dia NEM-nya berapa, asal deket. Makanya banyak tuh teman-teman gue yang nanya. Dia mau masuk SMA 28 tuh. 28... Pasar minggu. Pasar minggu betul. Iya. Dua tahun sebelum anaknya lulus, SMP, dia pindah rumah ke situ. Nanya mana? Rayon ya? Iya. Zonasi itu loh, yang zonasi itu. Iya. Zonasi, jadi keterima berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Iya, iya, iya. Iya, akhirnya standar-standar itu udah nggak ada lagi. Dulu tuh SMA 1 ketolong bagus karena memang Rayon jadi bikin bagus dah. Jadi SMA 1 kan di sekitar menteng ya. Jadi kan Rayonnya tuh banyak anak menteng. Betul, gizinya terjaga, gizinya terjaga, betul. Makannya daging gitu. Benar, iya, iya. Bukan apa tau makannya. Tapi bisa pindah Rayon. Anak kakak gue dua di SMA 1. Oh iya? Akaknya udah ada dua kakak gue sekolahnya di SMA 1. Eh 1 apa 2 ya? Eh ada, pokoknya ada yang di SMA 1. Ada di SMA 1 ya? Iya, karena pindah Rayon. Pindah Rayon. Istilahnya gitu. Tapi dulu tinggal kan di Pisangan. Nah, Pisangan betul. Lumayan juga, jauh juga tuh ke Budut. Iya, jauh. Karena pengen, karena favorit banget itu SMA 1. Karena tidak ada duanya kan, cuma satu. Iya, tiga satu juga bukan tiga dua. Iya. Nah, gini dah. Udah ini, udah apa ya, malah melintang di dunia gini-ginian lah. Iya. Dunia, bukan, gue sebenarnya tertariknya bukan di sisi dunia lucu-lucuan, enggak. Gue tertariknya dari cara lo berpikir untuk membuat alogaritma orang senang terhadap apa yang lo sampaikan. Iya, iya. Walaupun lo kuliahnya di hubungan internasional ya, itu kan bukan juga di wilayah komunikasi gitu kan. Iya, iya. Apa selama lo berjalan? Kayaknya secara gue gak sadari, kuliah di VISIP, kuliah di HI itu justru membentuk logika berpikir gue untuk bisa bertahan hidup di mana aja. Karena pada saat kita masuk ke VISIP, khususnya gue di hubungan internasional, itu kita terbiasa untuk berpikir holistik gitu pas, komprehensif gitu. Gak bisa ngeliat satu isu dengan satu perspektif. Harus dua atau lebih. Karena begitu kita belajar di hubungan internasional, gak mungkin kita belajar cuma satu negara. Misalnya kebijakan, kebijakan apa ya, misalnya kebijakan, Hatta itu bilang kita mendayung di dua batu karang. Non-blok lah, non-blok. Nah pada saat yang sama kita harus bisa ngambil hati timur, bisa ngambil hati barat. Pada saat kita belajar itu di hubungan internasional, kita harus belajarin si orang-orang timur, kita harus belajarin orang-orang barat. Ada kebijakan di Jepang yang misalnya melarang, apa namanya, melarang impor barang utuh. Kita harus belajarin politik luar negeri Jepangnya, kenapa? Mungkin dia ada, di kita deh, misalnya dulu pabrik mobil, dibilang gak boleh impor utuh. Harus ada komponen dalam negerinya. Itu artinya kita sedang memperjuangkan kepentingan dalam negeri kita dengan kebijakan luar negeri. Jadi selalu banyak, pada saat kita ngomongin politik luar negeri, itu adalah gambaran kepentingan kita di dalam negeri. Apapun politik kita di luar negeri, itu adalah gambaran dari kepentingan kita di luar negeri. Pada saat politik luar negeri tidak mendukung apa yang terjadi di dalam negeri, itu gagal. Gagal. Kalau kita mau ngelarang impor utuh, itu artinya kita sedang menggalakkan misalnya ada yang kita lagi industri kenalpot. Misalnya mobil, boleh lo datang tapi kenalpotnya harus dari Indonesia. Itu artinya kita sedang memperjuangkan pengrajin-pengrajin di Purubalingga yang kenalpotnya bagus untuk bisa berkembang. Jadi kayaknya pikir yang seperti itu akhirnya berguna buat menaklukkan hidup di kehidupan nyata. Walaupun bukan masalah politik. Artinya kita bisa menganalisa sesuatu lewat banyak spektrum gitu. Betul. Biasanya gini dah, orang-orang yang sudah senior ataupun sudah lama menjalani satu bidang tertentu gitu ya, dia akan mempunyai helicopter view lebih tinggi dibanding orang-orang yang masih baru ikut, baru main gitu ya. Kadang pembelajaran itu nggak bisa juga diajarin karena kita punya data mungkin ya lebih banyak dibanding adek-adek yang baru misalnya yang baru muncul di dunia siaran. Sejauh ini apa yang bisa membuat udah tuh jangkirnya mendapatkan sebuah pelajaran helicopter view tadi ya, atau mungkin bergaul kah? Mungkin, mungkin ide ya, kita harus punya kemampuan adaptasi sama perubahan ya Pasco ya. Jadi, gue selalu berpikiran gini, pada satu saat, generasi gue ini sedang mendobrak kebiasaan... Baby Boomers ini ya? Baby Boomers? Iya. Sedang mendobrak kebiasaan orang yang lebih lama. Iya. Gitu. Ada lagi yang lebih lama. Ada lagi-lagi lebih lama lah. Maksudnya waktu itu siaran radio ngomong PKI sama Abri aja nggak boleh. Oke. Gitu. Nah, gue ada di masa-masa itu gitu. Gue coba mendobrak, sebenarnya nggak apa-apa kali ngomong ini. Ngomong Abri, ngomong PKI, gitu. Dan itu membuat tidak nyaman orang-orang yang ada di, apa namanya, ada di suasana itu. Nah, gue juga yakin pada saat gue sudah ada di tempat, satu tempat yang nyaman buat gue, atau settle, akan ada generasi yang akan mendobrak kebiasaan gue, gitu. Dan gue tuh harus terima, dan gue harus adaptasi sama itu. Kalau nggak, ya lo akan ketinggalan. Karena ini banyak yang mati, ini banyak yang lahir. Makin lama kita makin kalah jumlah, gitu. Kalau kita nggak adaptasi ke situ, ya lo habis. Kan hukum alamnya nih, yang tua makin banyak yang mati, yang punya satu pandangan sama, yang punya pandangan ngedobrak makin lama makin banyak, gitu. Jadi kalau lo nggak beradaptasi sama keadaan, ya lo pasti akan ketinggalan. Ilang. Pasti akan ilang. Dan, Udah Abdel ini dikenal dengan, yang gue tau ya, dari teman-teman, apa namanya, stand-up comedian yang generasi gue gitu, ya. Teman-teman yang masih muda-muda. Yang masih muda-muda. Udah Abdel ini, sosok orang yang nggak pernah sombong, nggak ngerasa senior. Ini kan ada juga orang senior-senior yang kadang-kadang lebay, gitu kan. Iya, iya. Kenapa? Atau apa yang membentuk, udah kayak gitu, apa karena memang dari kecil begitu gayanya, apa tau gimana? Kalau gue harus terangkan secara teori, mungkin gue nggak tau ya gimana. Cuman gue memang kayaknya lebih gampang menerima orang yang berbeda pendapat sama gue, berbeda pandangan, bahkan yang mendobrak kebiasaan gue, ya. Mungkin karena gue punya pandangan seperti itu, gue pernah mendobrak satu keadaan. Ya gue sadar bahwa satu saat, gue juga akan didobrak. Kedatangan anak-anak stand-up itu mendobrak, apa namanya, konstelasi komedi Indonesia, gitu. Yang sudah nyaman. Yang sudah nyaman. Datang anak-anak stand-up, itu terdobrak, gitu. Dengan cara dia berkomedi, dengan cara dia menjadi terkena, dengan cara dia bisa begitu cepat melesatnya, gitu. Itu mendobrak konstelasi yang udah ada yang status quo, gitu. Pasti ada ketidaknyamanan buat orang-orang yang ada di status quo, gitu. Pendaringan gue keambil, terus ngerasa kayaknya lebih lucu gue dah, gitu. Dan cuman itu yang dilakukan. Lo nggak upgrade diri, ya lama-lama kan. Seperti yang gue bilang, yang ini banyak yang mati, yang ini banyak yang tumbuh. Kalah banyak, gitu. Secara jumlah juga kalah banyak. Perubahan masyarakat yang ternyata senang sama stand-up komedi juga semakin banyak. Dan kalau kita nggak berubah, bukan artinya menjual idealisme, ya. Bukannya. Kita beradaptasi sama cara mereka, tapi kontennya tetap kita yang punya kuasa, gitu. Gue punya konten berkomedi seperti ini. Cuman gue bawakan sekarang dengan cara stand-up komedi, gitu. Oke. Jadi... Menyesuaikan dengan keadaan. Menyesuaikan dengan keadaan. Adaptasilah, adaptasilah. Tapi idealisme kan tetap dipegang. Betul. Artinya kalau... Daris pokoknya tetap dipegang. Iya, komedi gue yang seperti ini, nih. Sebelah mana yang bisa gue masukin ke dalam stand-up komedi. Nah, itu yang gue lakukan. Secara sadar gue, gue harus banyak belajar sama anak-anak stand-up, gitu. Karena mereka yang belajar secara teori, karena memang ada teorinya, sampai... Komedi itu dibilang dulu, komedi itu nggak ada teorinya, gitu. Jadi lo belajar komedi itu susah ngasih teori komedi itu gimana. Itu susah. Ada generasi lo itu? Oke, udah bakat aja tuh dulu, ya? Betul, bakat, segala macem, gitu. Tapi kan teori terjadi karena ada orang yang mau menulis tentang praktek. Betul, betul, betul. Pada saat itu mungkin tidak ada, nih. Pada saat kita lagi ngelawak di zaman-zaman itu, nggak ada yang menulis secara... Di buku. Berkomedi itu yang seperti ini. Formulanya tuh ada berkomedi. Ada rule of thumb-nya tuh ada. Ada, gitu. Kalau lo mau menjadikan sesuatu yang lucu, lo harus melakukan langkah ini, ini, ini. Dan di stand-up komedi diformulasikan, gitu. Terdobrak lagi tuh. Buat yang berpandangan komedi adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajarin, kan apaan sih kayaknya nggak penting-penting amat, kayak begitu. Gue mah penting ketawa. Makanya di anak stand-up komedi... Tapi generasi udah secara nggak sabar, udah sebenarnya udah lakukan itu. Lakukan rungsi itu. Betul. Tapi tidak ditulis aja. Tidak ditulis aja. Betul. Betul, gitu. Jadi pada saat orang-orang stand-up komedi tuh bilang, komedi bisa dipelajari dengan ini, kita tuh menolak duluan. Orang gue nggak kok. Gue nggak pernah belajar komedi. Ya gue berkomedi, ya ngobrol aja terus dapat lucunya, gitu. Bedanya, kita ngobrol sama mereka, mereka tulis. Betul. Misalnya kita pengen ngelawak warteg, ngelawak warteg. Anak stand-up komedi ini akan berpikiran, oke kita ngomongin warteg. Apa yang ada di warteg? Pelayannya, terus etalasinya yang ditunjuk jadi touchscreen. Kan banyak tuh yang bilang, teknologi touchscreen pertama kali ada di warteg, gitu. Tinggal nunjuk pelayannya, terus banyak kucing. Kadang-kadang nggak kesentuanya, dapet. Dapet. Nggak perlu sentuh. Iya, karena peka banget kan. Terus banyak kucing yang lewat, ada tukang amin, ada harganya murah. Itu di-breakdown sama si anak stand-up. Mana yang bisa jadi lucu, mana yang gue pernah punya pengalaman disini. Saat gue jadi pelanggan, gue merasakan ini. Itu dicari. Kalau kita dulu, ayo kita ngomong tentang warteg. Lo jadi penjual wartegnya ya. Gue jadi pelanggannya. Ayo ngobrol, wah, oh dapet nih. Cuma perbedaan itu aja. Sama-sama nyari lucu, tapi mereka ditulis. Diformulakan. Diformulakan. Dan harus diaku memang lebih mudah untuk nyari lucu kalau ditulis dulu. Bukan nyari lucu, dapet lucu. Karena lucu itu katanya bukan dicari. Lucu itu ditemukan. Ditemukan. Semakin kita mencari lucu, semakin kita trying to be funny, semakin tidak lucu. Jadi kita harus jalan aja dulu, nanti kita ketemukan, oh lucunya disini nih. Wah, lucunya disini nih gitu. Kalau pada saat kita ngomong, itu memang kita lagi nyari lucu tuh. Kalau kita nulis, kita akan menemukan lucu. Tapi gini loh udah, maksud gue gini. Ya udah beruntung karena dengan perjalanan panjang dan sudah akhirnya secara tidak sadar, di kepala ini rumus sebenarnya udah dibikin baku. Gitu kan, jadi ke proses langsung teret, udah diproses lah kira rumus itu ya. Gak perlu lagi ditulis. Ya sama lah, dimana-mana juga di semua dunia, untuk orang-orang yang sudah jago, sudah alihnya di lapangan, pasti dia udah gak perlu lagi catat rumus kan. Untuk yang baru lulus, dia masih buka lagi rumus ini. Lama-lama dia ngerti juga akhirnya. Sebenarnya pada prinsipnya sama aja sebenarnya ya. Iya, cuman beda... Jam terbang lah. Beda jam terbang. Beda caranya dulu. Karena ada cara yang mudah, ada cara yang susah. Lo perlu jam terbang untuk dapetin yang ngobrol-ngobrol gini. Mereka tidak perlu jam terbang untuk melakukan ini. Dia bisa melakukan sendiri. Dia bisa, kalau ngerti teorinya, dia akan bisa melakuin sendiri. Itu yang dilakukan oleh anak-anak standar. Mungkin gue juga dulu, karena gue begitu lulus SMA, terus gue siaran di radio humor, secara gak sadar, gue udah termasuki doktrin-doktrin, lo kalau mau bikin jokes kayak begini, kalau mau lucu lo kayak begini, kalau mau bikin satir lo harus kayak begini, secara gak sadar, gitu. Karena setiap hari kita berkomedi ya di radio SK itu. Mungkin secara gak sadar itu yang gue dapet, gitu. Jadinya lebih mudah menerima, wah ternyata yang dulu gue lakukan ya ada teorinya loh. Gitu, kayak... Anak-anak standar tuh kayak bilang mind mapping. Di warteg apa aja yang bisa kita bahas. Nah itu di... Waktu gue di radio diajarin juga. Cuma mungkin langsung praktek. Waktu itu gue dipraktek. Ya ada gelas. Dahlah, apa yang bisa lo bicarakan tentang? Nih, gelas. Diajarin gimana misalnya gelas, lo akan ngomongin harganya, lo akan ngomongin gampang pecahnya, lo akan ngomongin gak enak kalau dibuat kopi, karena gagangnya tidak terlalu gede. Macem-macem. Itu mind mapping. Sama anak stand up ditulis. Bedanya di situ aja, gitu. Yap, diformulakan betul. Diformulakan betul. Sebenarnya, untuk menghilangkan wilayah variable jam terbang, akhirnya mereka bisa ngakalin itu. Betul. Dan gini, kalau di dunia gue ada ya, di dunia teknik itu, kita kan ada yang namanya lab. Kita pelajarin apa yang sudah terjadi, gitu. Di pelajarin, akhirnya kita bukan bikin rumusnya. Nah udah salah satu bahan percobaannya lah, bagian anak muda yang baru. Kan jadi gitu. Iya, iya. Oh, Bang Abdul mainnya begini. Oke, ini berarti begini. Oh, kalau di sini begini, begini. Akhirnya mereka punya rumus sendiri kan? Betul. Iya, iya. Untuk mempermudah mereka. Tapi dipermudah juga dengan memang ada bukunya, Pasco. Si stand up comedy itu ada bukunya. Dunia ya? Ini udah riset dunia lah. Iya, udah ada bukunya memang. Oke. Udah ada pakemnya formulanya, lu bikin jokes, lu harus punya premise pertama, lu harus punya set up, setelah itu punchline. Premise itu apa yang kita mau omongin? Set up itu kita menerangkan sesuai dengan arah yang kita pengenin. Punchline itu adalah kita ninggalin orang setelah orang itu masuk ke perangkap kita, gitu. Sama kayak politisi lah. Sama persis gitu. Janji-janjinya dulu, begitu kepilih, dia enggak menepati janji, gitu. Bedanya, kalau politisi meninggalkan penontonnya dengan kekecewaan, karena enggak sesuai janjinya, anak stand up comedy meninggalkan penontonnya dengan ketawa. Oke. Pancerannya, patahannya di situ. Oke. Kan komedi banget gak sih pada saat Pak Prabowo semuanya diikuti untuk ngelawan Pak Jokowi. Begitu kelar, dia jadi menteri itu kan. Komedi banget kalau menurut gue. Oke, oke. Komedi bertahun-tahun, set upnya tuh bertahun-tahun, gitu. Oke, oke. Set upnya bertahun-tahun, berdarah-darah. Iya, iya. Bikin orang permusuhan di WA Group. Iya, iya. Panjang. Pancerannya. Beliau jadi menteri. Buat apaan dulu? Oke. Bilang aja, saya mau mencalonkan jadi menteri. Oke. Oke, oke, oke. Iya, iya. Yang kayak gitu-gitulah sebenarnya. Ini bicara di wilayah komedi ya? Di wilayah komedi. Kalau kita analogikan dengan ini. Jadi kita, si komedi itu adalah seni mengarahkan orang ke tempat yang kita mau. Oke. Pada saat udah nyampe, itu yang disebut set up. Set up, ya. Pada saat udah nyampe, ayo kita tinggalin. Oke, oke. Tapi kita tinggalin dengan tawa. Iya, 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 iya. Karena komedi itu akan bekerja kalau ada elemen of surprise-nya. Kalau tidak ada kejutannya, ya jadi nggak lucu. Pasti semua akan lucu kalau ada kejutannya, kalau tidak ada kejutannya. Dan gini, ya, bicara jam terbang lagi, balik lagi. Kalau misalnya akhirnya ternyata nggak lucu, udah akhirnya bisa sakan-akan itu gue lagi nggak ngelawak. Kan bisa begitu, udah kan? Lo udah tau tuh muka penonton kayak gimana. Iya, iya, iya. Akhirnya kurang dapet nih. Bisa dibikin sakan-akan gue lagi nggak ngelawak, gitu kan? Nah, itu ada. Namanya bombslight. Kita tahu, makanya udah diteori nih sama si, sama si anak stand-up komedi. Pakem dari dunia itu sama, Indonesia sama? Sama, sama. Apakah beda-beda? Sama. Gak dari budaya beda? Tapi pakemnya, formulasinya sama. Cuman ya kontennya pasti akan berbeda. Oke. Karena sesuai dengan budaya kita, gitu. Jadi pada saat kita melakukan satu materi, satu bit disebutnya, terus kita udah sampai punchline, ternyata dia nggak ketawa. Nah, kita perlu bombslight harus. Segera, apa namanya, switch. Caranya tuh macem-macem, gitu. Caranya macem-macem. Iya, iya. Nah, itu perlu jam terbang lagi. Karena langsung ngerasa, aduh, anjir, kagak lucu. Nggak ada yang ketawa lagi. Nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, itu perlu, perlu, apa ya, kepiawaian untuk balikin lagi rasa percaya diri. Balikin lagi. Gue rasa Papa Robowo juga merasakan itulah. Pada saat dia jadi menteri, kan nggak semuanya setuju. Banyak kan nggak setuju juga. Pasti ada rasa, aduh, gimana ya, nanti sama pendukung gue ya. Nah, bombslightnya itu, gerakan-gerakan anak buahnya lah, untuk gimana caranya, supaya gue tetap bisa perform nih. Sama lah sama politik sebenernya, komedi itu. Menarik, menarik. Persis, persis sama. Menarik karena sisi analogikanya gitu loh, Bang. Iya. Analoginya gitu ya, di dunia komedi. Tapi gini dah, udah ini, orang Minang gitu ya. Ngakunya orang Minang gitu ya. Memang orang Minang lah. Memang orang Minang? Memang. Memang. Tulen gue. Tulen? Tulen. Karena bapak ibu gue campuran. Bapak ibu gue, memang orang Padang. Oke. Bokap itu orang Tabing. Oke. Yang, kayaknya dulu Tabing, belum disebut kota Padang. Udah masuk dong, Padang. Nah, dulu gue belum. Pada saat gue, masih tahu-tahu itu Tabing. Tabing itu di luar Padang. Belagi, mungkin kayak Bekasi sekarang ya. Ke bandara lah ya. Iya, di bandara. Jadi, kalau bilang gue orang mana? Padang. Padangnya mana? Tabing. Ah, Tabing mah bukan Padang. Kayak sekarang aja di Jakarta. Jakartanya mana? Depok ya. Depok mah bukan Jakarta. Gitu. Mungkin ya, Pak. Nah, nyokap gue orang kota Padangnya. Oh, kota Padang. Kota Padangnya dimana? Ya, nama daerahnya Simpanganam. Itu daerah... Cokroaminoto apa nama daerah? Nama jalannya lah. Tapi ya Cok pulang dah? Enggak pernah. Lai pandai besawa anak? Manggarati. Tapi kalau pasif lah gue. Pasif. Pasif Padang. Pasif Padang. Gue ngerti apa yang diomongin kalau orang ngomong Padang. Tapi gue sulit menyampaikan kalau harus pakai bahasa Padang juga. Bahasa Padang lagi lo kayak jadi kaku gitu ya? Jadi kayak gue dibilang bego lagi terlalu gitu. Betul, betul. Gue ngerasain kok. Karena nyokap-ngokap gue kalau di rumah ngomongnya Padang. Apalagi kalau lagi bacu caru ya. Mantiko Lange, wang. Itu gue ngerti. Cuman kalau ngejawabnya yaudah pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Betawi lah lebih. Seberapa ini, seberapa cinta lo dengan Keminangkabawan itu dah? Kalau dibilang cinta ya. Lo kan lahir di Jakarta. Sama kan? Kita lahir di Jakarta itu ya. Tapi kadang-kadang gue ngeliatnya banyak orang-orang yang justru yang lahir di Jakarta lebih mencintai Keminangkabawan dibanding orang yang merantau. Tanpa gue ini ya, gue pengen tau dari Udah gimana? Kayaknya tadi sebelum kita tag ini, lo ngomong tuh, lo ngerasa seneng kalau ada orang Padang yang bisa berhasil di bidangnya. Jadi toko. Gue pun merasakan itu. Gue pun merasakan itu. Kalau gue punya temen yang sama-sama dari Padang gitu, kayaknya lebih gampang. Lebih gampang seneng ya sama-sama orang Padang nih. Kayaknya bakal lebih gampang nyambung lah gitu. Karena mungkin, apa ya, suasana masa kecilnya sama, suasana dalam rumahnya sama. Jadi gue tuh lebih gampang. Isi perutnya sama. Isi perutnya sama gitu. Mungkin juga cara berpikirnya gak terlalu jauh berbeda gitu. Jadi seneng gue kalau ada orang Padang. Gue ketemu sama-sama orang Padang itu gue seneng. Banggalah jadi orang Padang gitu. Bicara kebang ini, apa yang, maksud gue gini dah. Lo mempelajari gak sih tentang Keminangkabawan? Kalau mempelajari secara, kalau gue baca buku. Apa yang paling lo banggakan tentang Keminangkabawan? Menghormati ibu ya. Mungkin karena memang, kayaknya dari jalur ibu kan. Misalnya, misalnya aja kok, apa namanya, turunan ke, apa namanya, darah bangsawan aja itulah ininya dari ibu kan. Kalau lo punya ibu putri, anak lo otomatis jadi putri. Anak lo yang, misalnya si ibu putri punya anak cowok, jadi sutan. Sutan ini kawin sama bukan orang Padang. Dia gak berhak untuk meneruskan jalur darahnya itu. Jadi mungkin, menghormati ibu, menghormati ibu sangat, sangat, apa ya, sangat kental gue rasakan. Jadi pada saat gue hidup ya, gue lebih deket sama, sama nyokap memang. Lebih deket sama nyokap. Tapi begitu udah, udah dua-duanya meninggal gitu, baru menyadari dulu, ternyata peran bokap gak kalah gede loh. untuk membuat gue menjadi orang yang seperti sekarang. Cuma mungkin, gak secara langsung gitu. Nilai-nilai bokap disampaikan lewat nyokap, kayak gitu. Jadi kayaknya yang paling gue rasain nilai orang Padang itu, lo hormati nyokap, terusnya kayaknya kayak sepupu, ponakan, itu ikut dalam tanggung jawab lo. Karena pada saat yang sama, pada satu saat di rumah gue itu, selain kakak beradikandung gue itu, nyokap-nokap gue itu juga, naruh ponakannya dari Padang, tinggal di sini. Terus ada, ponakan tuh udah kayak lebih dari anak. Iya, betul. Nah kayaknya yang kayak gitu masih, di gue masih ini deh, masih berasa deh. Jadi gue kayaknya ada, ada rasa ikut bertanggung jawab, sama apa yang terjadi sama ponakan-ponakan gue gitu. Betul, betul. Sejauh yang bisa gue berkontribusi sama, ke ponakan-ponakan gue itu gue lakukan gitu. Sama kakak, sama adek gitu. Sesuatu yang terjadi sama mereka itu, kalau terjadi sebuah kesulitan sama mereka, itu kayaknya gue, harga diri gue tuh terkoyak gitu. Iya, mamak Ekoa. Siapa nih mamaknya? Mamaknya kan lo gitu kan. Masa, mana ke ponakan Abdel, begini, lain gitu kan. Iya, itu. Iya, iya, iya. Mungkin itu ya, yang secara gak sadar, turun di gue gitu. Betul, betul, betul. Budaya Padang kayak gitu ya. Iya, iya. Ada istilahnya apa, anak di pangku, ponakan di ganti, kayak gitu, kayak gitu. Jadi, jadi berasa kok gitu sama gue. Iya, iya. itu yang artinya keponakan dia dengan ikut, mungkin ikut membiayai sekolahnya gitu. Secara gak sadar itu membuat, lo nanti kalau udah gede lo harus melakukan ini juga, Del, gitu. Dan berasa kok sekarang gitu. Ada kebanggaan buat lo itu? Iya. Ada kebanggaan. Karena, kalau gue jalan sama keponakan gue, atau, anak gue jalan sama omnya, omnya dan tantenya itu, gak akan bilang ini keponakan gue, ini anak gue. Kayaknya gitu di semua deh. Betul, betul. Orang Padang kayak gitu deh. Jadi jalan sama keponakan, kalau ini siapa nih? Anak gue. Gak dijelasin ini keponakan gitu. Sama seperti bokap dan nyokap gue, kalau menjelaskan siapa yang tinggal di situ, ya itu anak gue gitu. Iya, iya. Walaupun secara darah, itu adalah keponakan atau apa gitu. Iya, iya. Gede keponakan sama geret anak ini, kadang sama lah. Sama. Pastanya ya. Di kita ini ya. Betul. Kadang kita bangga dengan om kita ini, sama kayak kita bangga dengan orang tua kita gitu kan. Betul. Dan turunannya gitu. Nah, tapi, Udah ini lebih dikenal dengan sosok panggilannya Cing gitu kan. Cing, iya. Cing Abdel. Iya. Kenapa jadi malah kebetawian? Karena gue, waktu itu pernah ikut sinetron. Sinetronnya namanya Tukang Bubur Naik Haji. Dan itu lumayan, lumayan banyak secara episode itu. Pak Ilang tuh? 2000 episode lebih. Gila tuh. Dan gue. Oh, kayak tuh di situ deh. Mulai kayak banget di situ tuh. Lumayan lah. Sekarang rumah gue ada kolom renangnya. Tapi yang dipompa. Buat mandi. Airnya sih pake kron. Buat mandi bola. Isinya ya mandi bola. Iya, iya, iya. Di situ gue dapet peran Cing Nelan. Gitu. Jadi mungkin karena udah terlalu lama, dan orang banyak yang menonton acara itu, jadi kalau gue keluar, gue dipanggilnya Cing, Cing, Cing. Jadi, orang yang gak nonton sinetron itu, akan manggilnya Cing Abdel. Kalau ada orang yang nonton sinetron itu, akan manggilnya Cing Nelan. Tapi seiring dengan sinetronnya itu habis, panggilan Cingnya masih ada. Jadi ya nyambung jadi Cing Abdel-Cing Abdel aja gitu. Tapi udah gini dah. Udah Abdel ini, udah pernah penyaih radio? Udah. Di TV? Udah. Sinetron? Udah. Film belum, kan? Karena harga belum masuk, ya? Iya, iya. Film layarnya lebar itu, layarnya doang lebar, bayarannya sempit. Iya, untuk sekelas gue bayarannya masih sempit. Cuman untuk kelas-kelas yang lain, udah gede juga lah. Iya, iya, iya. Gue cuman pake pertimbangan ekonomi aja, Pasco. Kalau gue ikut syuting layar lebar yang harus menghabiskan waktu sebulan, gue pikir, kalau gue gak ikut, dan gue ikut acara yang sedang gue jalanin sekarang, berarti gue dapetin X kali 30. Iya. Nah, lo bisa gak gantiin ini nih? Gantiin dan tambahnya dong. Iya, X 30 plus berapa, gitu. Nah, itu gak ketemu. Hanya sesederhana itu aja lah. Orang punya prioritas masing-masing. Ada yang main film, karena memang itu passion-nya, gitu. Ada yang menolak sinetron, bahkan menolak penelitian. Iko kan nolak tuh. Iya, gitu. Dan udah cukup juga, dia dengan main satu-dua film, itu udah cukup untuk menghidupi. Karena ya beda, passing grade-nya beda. Iya, iya. Itu memang ada passing grade-passing grade gitu, kan? Ada. Bicara, ini anak layar lebar, ini anak layar kaca gitu. Beda itu? Beda-beda. Pandangannya beda itu? Beda-beda. Punya apa ya? Punya prioritas sendiri? Iya. Punya prioritas sendiri. Oke. Punya prioritas sendiri. Kalau lo bisa kastakan gitu, misalnya, kasta terendah itu yang mana? Yang kayak gue ini. Iya, iya, iya. Gimana? Masa lo kastakan terendah gimana ceritanya? Mungkin bukan secara jumlah, bukan secara, secara apa ya, secara jumlah pendapatan mungkin. Bukan, bukan. Cuman, ini kayak istilahnya kelas seni, kelas aliran musik, ada yang dangdut, ada yang jazz, ada yang kastanya gitu, ya kan? Ini aja bukan kasta lah. Oke. Kasta itu kan lebih ke hirarki ya. Maksudnya ada, yang ini kurang bagus. Ini kayaknya lebih keren lah gitu ya? Kayaknya bukan itulah. Cuman, apa ya namanya, genre aja. Genre. Maksudnya kalau mau bilang ada kasta dalam seni, misalnya musik ya, kasta dangdut lebih, apa, lebih rendah daripada kasta jazz. Bahwa main dangdut juga susah juga. Iya, main dangdut secara ininya susah, cuman genre-genre pada dangdutan. Iya, iya. Kalau mau dibilang kasta ngelawak kayak Sri Mulat itu rendah, pernah satu masa setiap pacar Abri yang ngelawak Sri Mulat. Lo mau bilang genre-genre itu, selera humornya rendah. Iya, iya, iya. Jadi sulit dibikin kasta rendah, kasta tinggi itu. Cuman preferensi orang aja untuk seneng dengan musik yang kayak gini, seneng dengan apa namanya, cara ngelawak kayak gini. Tapi ada dibilang kelas gitu gak? Misalnya kan gini deh ya, banyak sekarang misalnya bahkan TikTokers yang followernya pun puluhan juta, tapi dia di YouTube misalnya cuma seribu atau dua ribu gitu kan. Kadang mereka juga nganggep para YouTuber yang followernya mungkin udah seratus ribu, seratus ribu, bahkan mungkin jutaan itu tetap ngerasa wah, hormat gitu kan. Ada kayak gitu-gitu. Iya, iya. Kayak gitu-gitu kan. Iya, iya. Ada kayaknya. Udah juga begitu juga? Ada lah misalnya, misalnya apa ya, kayak misalnya gue ngeliat Panji sama Calontong, gue akan menempatkan mereka pada kelas yang beda. Beda. Oke. Misalnya gue melihat orang stand-up comedy, gue harus bandingin sama Panji, ya masih banyak jauh kalah kelas. Bukan kalah, bukan kalah, apa ya namanya ya, kayak, kan semua barang punya kualitas gitu. Iya, betul-betul. Semua barang punya kualitas. Semua ada kualitasnya ya. Iya, semuanya ada kualitasnya. Dan semua kualitas ada pasarnya gitu. Bukan berarti yang kualitasnya rendah terus akan, otomatis akan dapat, apa, pendapat yang lebih rendah. Belum tentu juga gitu. Sama halnya dengan Calontong, ada kelas-kelas tersendiri lah gitu. Tapi kalau lo sendiri, lo lebih suka dikenal sebagai Abdel yang penyiar radio kah? Atau pemain sinetron atau striping yang kayak Bubur Naik Haji itu kah? Kayaknya gue lebih nyaman di Pelawak lah. Pelawak. Karena hampir semua pekerjaan gue, gue di-hire karena gue pelawak gitu. Waktunya gue main di sinetron Tukang Bubur Naik Haji bukan karena gue jago acting. Karena gue pelawak. Dibutuhkan scene-scene komedi di sinetron itu. Jadi gue bisa masuk di situ. Kalau actingnya jauh lebih banyak yang lebih bagus dari gue untuk ber-acting gitu. Gue ada acara di Mama Dede. Mama Dena itu. Lumayan lama. 13 tahun gue ada di acara. Di Indosiar dulu. Di TV One ya? TV One pas pindah. Dan gue gak diajak lah. Jadi pas TV One dia pindah pake house yang beda. Lo ah? Enggak. Bedu-bedu. Oh bukan lo ya? Gue di Indosiar. Oh berarti di Indosiar. Oke. Gue ada di acara religi itu. Bukan karena pengetahuan religi gue. Bagus. Bukan karena gue orangnya religius gitu. Tapi karena gue pelawak. Indosiar meramu satu acara. Acara yang isinya adalah dakwah. Tapi dicoba dicairkan dengan cara dengan kemasannya. Gak monoton satu arah gitu aja gitu ya? Pada saat zaman itu 2006-an acara TV yang acara dakwah itu sifatnya kayak orang pidato. Satu arah. Dan semua dibebankan sama si dainya. Dia yang menyampaikan materi yang harus bener. Dia juga yang harus ngatur flow acara. Dia juga yang harus berkomedi supaya acaranya lebih ringan gitu. Nah sama Indosiar itu pengen dibagi ininya. Bebannya. Jadi ada satu orang pembawa acaranya yang tugasnya cuma untuk mencairkan suasana. Jadi si dainya bisa konsentrasi sama materi dan ilmunya gitu. Dan kebetulan sama Mama Dede klop gitu. Jadi gue kayaknya dapat kerja karena gue semua. Karena gue adalah pelawak. Garis merahnya karena lo lucu? Iya. Oke. Tapi gini dah. Gue dengar-dengar nih. dengar-dengar katanya udah dulu waktu jaman masih sama Mama Dede itu itu pun udah sempat masih masih pake waktu itu ya. Itu ada di? Narkoba. Narkoba itu ada narkoba kan macem-macem ya. Narkoba itu ada yang cimeng, ada yang putau, ada yang sabu, ada yang obat-obatan, ada yang pil beka, ada yang segala macem lah. Narkoba gitu. ada kastanya juga tuh ya? Ada kastanya. Ada pasarnya masing-masing. Ada pasarnya. Ada yang lem gitu ya? Ada yang lem juga. Pake lem amplop lagi. Abis diisip gitu. Lem amplop. Dia gak bisa beli iPhone pake amplop. Anjir. Itu lebih irit. Karena belum habis pake tutup lagi. Iya, iya, iya. Gak ada bel tim gitu. Iya, iya, iya. Nah masa-masa Mama Dede itu adalah masa-masa terakhir gue menggunakan narkoba. Justru dengan adanya acara itu gue berhenti. dengan acara adanya acara itu gue bisa dibilang clean lah. Kenapa? Banyak banyak ini ya. Berapa tahun? Berapa tahun udah? Gue itu pake pake kayaknya udah lama kalau masalah kalau dari Cimeng lah. Dari SMA? Dari SMA-SMA gitu udah. Udah coba-coba Cukup lama banget ya? Cukup lama gitu. Cimeng? Putau? Putau. Sabu kan berbarengan aja itu. Bukan-bukan konsumsi Bukan konsumsi apa ya? Bukan konsumsi utama. Karena kalau lu udah pake Putau, lu gak mau yang lain. Orang paling enak katanya. Itu grade paling tinggi ya. Iya. Orang paling enak kok gitu. Dan beda-beda juga gak semua orang bisa menikmati apa yang efek dari si Putau itu. Karena narkoba itu ada dua ada yang psikotropika dan narkotika. Narkotika itu sifatnya tuh depresan. Jadi bikin slow semua metabolisme tubulo. Kayak Cimeng narkotika. Pada saat kita Cimeng kita akan lebih slow. Terus Putau juga demikian. Ada lagi yang stimulan. Stimulan itu kayak sabu yang ampetamin inek segala macem. Jadi seger. Jadi seger. Metabolisme kita dipacu gitu. Pada satu titik memang itu juga memacu kreativitas. Pada satu titik ya. Pada satu titik. Sebelum akhirnya kita dikuasai oleh oleh barang itu. Dan kita gak bisa ngapa-ngapain kalau gak pakai barang itu. Nah masa-masa perjalanannya itu udah berhenti. Udah berhenti sebagai active user itu udah berhenti. Berarti lo pemakai kelas berat dulu dah ya? Ya kalau kelas berat ada 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 kelas-kelasnya juga sih. Oke. Gitu ada tapi tiap hari pasti lo pakai kan dulu? Kan harus. Waktunya bukan cuma gue doang. Kalau lo pakai putau ya lo harus pakai tiap hari. Kalau gak lo gak bisa berkegi atas. Bahkan tiap jam mungkin. Karena lo pakai pakai sekarang nih. Oke. Satu jam kemudian badan lo sakit lagi. Dan untuk menormalkan badan yang sakit lo harus pakai. Tapi kalau tahu itu narkoba banget sakit kenapa orang banyak yang mau pakai sih? Karena ada yang enaknya. Kalau begitu pakai lo akan sakit ditinggalin. Begini pakai. Di luar dari wilayah hukum ya? Maksudnya dari wilayah badan sendiri gitu? Ini di luar dari wilayah hukum sama wilayah dosa atau enggak ya? Kita lagi ngomongin apa namanya si putau ini. Dampak keperibadi sendiri. Sebagai sebuah zat dan efek-efeknya gitu. Harus diakui orang terjerat oleh penyalahgunaan narkotika itu karena memang ada enaknya. Makanya disebutnya penyalahgunaan. Karena sebenarnya itu bisa didaya gunakan. Ada manfaatnya sebenarnya? Ada manfaatnya. Misalnya putau, heroin ya. Itu kan painkiller. Oke. Makanya kita sering lihat film-film perang tuh kalau di Amerika lagi di Vietnam ketembak. Kasih morfin, kasih morfin. Untuk meredakan rasa sakitnya. Untuk meredakan rasa sakitnya. Nah itu satu itu turunan dari si opium ini nih. Dari zat opiat ini. Putau-tau yang suntik itu kan? Ada pemakaiannya juga macam-macam. Ada yang suntik, ada yang didrag. Nah ini turunan dari si opium opiat ini nih ada yang jadi heroin, ada yang jadi morfin, ada yang jadi ini segala macam gitu. Cuman zatnya itu sama gitu. Nah itu bayangin lo memasukkan zat yang membunuh semua rasa sakit. Pasti enak kan? Betul, betul, betul. Sakit apa aja, Fasko? Sakit apa aja? Termasuk sakit hati? Nah itu yang enggak lah. itu zikrullah ininya. Iya, 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 iya. Penyakit hati itu ada obatnya ada lima gitu. Baca Quran serta maknanya. Bergaul dengan orang-orang soleh. Iya, 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 iya. Salat malam berikan. Dari balik lagi gitu dah. Akhirnya dari udah yang setiap hari pakai gitu ya. Pakai putau, pakai sabu, pakai gele, cimeng, dan lain-lain itulah semuanya. Index juga ya. Iya, iya. Karena hampir bersamaan tuh antara musim index, musim putau, musim... Itu dihancur badan lo itu dah. Ngerasain secara fisik gitu. Nah, itu apa yang apa hukum tabur tuai itu sedang gue rasakan sekarang. Sedang dirasakan gitu. Dulu gue ajak banget menabur hal-hal yang enggak baik di dalam tubuh. Sekarang nih udah mulai dirasakan. Begitu gue beberapa kali general check up gitu. Mungkin secara fungsi organ gue masih bagus. Tapi secara kualitas organnya udah memburuk gitu. Langkep enggak maksudnya? Misalnya kayak lo naik motor nih. Naik Vespa yang pakai kopling. Tali kopling emang udah jelek sebenarnya. Tapi kan masih bisa jalan gitu. Tapi satu saat enggak bisa putus. Nah, kondisinya tuh seperti itu sekarang di banyak organ gue gitu. Misalnya ginjal secara fungsi masih oke nih. Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Tapi hati-hati. Tapi hati-hati. Karena secara kualitas organnya iya. Gitu. Kayak empedul lo. Ini masih masih oke sih sekarang nih. Masih oke. Cuma secara kualitasnya lo udah mulai ada batunya nih. Hati-hati. Gitu. Nah. Itu ke otak juga enggak? Karena banyak teman-teman gue yang pemakai itu sampai halunya gila-gilaan. Itu pada saat Pada saat pake? Pada saat high-nya lah. Oke. Pada saat high-nya lah. Kalau begitu pada saat pada saat putus gejala putus obatnya itu ya. Putus putus zatnya gitu. Putus heroin kayak. Putus ampetamin kayak gitu. Itu kayaknya gak nimbulin hal lu dah. Malah itu nimbulin kreativitas nipu. Karena lo akan apa ya. Akan mencoba segala cara untuk mendapatkan barang itu. entah itu menipu entah itu jadinya merampok entah itu jadinya nyolong itu yang penting. Gue dapet itu dulu dah. Pada saat high-nya ya halunya yang itu cukup ngurus kantong gak ada? Oh iyalah. Pasti ngurus kantong lah. Lo punya duit duit segunung juga abis. Selain duitnya seberapa kurang banyak sih. Hanjlok juga. Kalau lo punya duit segunung ya abis kalau lo pake putawa. Mahal putusnya. putau itu Sekali pake berapa? Sekali pake? Sekali. Kalau sekarang misalnya harga sekarang kira-kira. Sekarang kayaknya udah gak ada putau deh. Gak ada lagi putau? Mungkin karena gue juga kurang menerap informasi beda-beda mana yang masih jual. Tapi gambarannya gini. Kita punya takeran kita masing-masing. Setiap individu punya takeran masing-masing. Ada yang cukup pake 0,1 gram. Ada yang harus 1 gram. Tapi pada satu titik orang yang cukup 0,1 gram itu akan masuk ke lo butuh 1 gram. Karena toleransi tubuh kita makin lama tuh makin tebal. Kalau dulu dikasih 0,1 udah oke. Tapi lo makin sering 0,1 0,1 lama-lama itu kan bulan lah. Udah nambah. Lo pake sekarang dalam hitungan normal ya nanti 4 jam lagi barulah akan sakau lagi baru pake lagi. Tapi seiring kalau lo rutin pake begitu pake sekarang eh 3 jam kemudian lo udah sakau lagi. Kira-kira ada? Kalau dikonversikan ke jaman sekarang ini ya. Kira-kira lo per hari butuh berapa buat narkoba? Dulu itu. Kita ini ya. Kita dulu artinya dolar masih 2.500 biar lebih fair ini. 2.500. Satu gram itu sekitar 300 ribuan lah. Artinya dia butuh sekitar 15 dolar. ya 17 dolar lah. 17 dolar saat itu. Per hari? Per hari. Atau untuk berapa kali itu? Itu 1 gram untuk 1 hari misalnya ya. 1 hari ya? 1 hari ya. Dan banyak orang yang butuh 1 gram 1 hari itu banyak. Oke. Gitu. Jadi 17 dolar 1 hari untuk untuk apa 170 dolar sorry. 170 dolar. Oke. Eh apa 17 dolar sih? 17 dolar. 17 dolar ya? Oke. Nah sekarang kaliin aja 15.000 17 dolar itu. Beri sekitar 280-270 ribu lah ya. Kira-kira 300 ribu lah ya. Sekarang kalau 300 ribu saat itu dengan kurs dolar 2.500 artinya berapa dolar? Sekarang berarti 250 dolar. Iya. Aku jadi ini nih. Bentar ya. Aku hitung ya. Aku hitung ya. Aku hitung. Karena waktu itu misalnya butuh 300 ribu. Dolarnya adalah 2.500. Berarti diperlukan 120 dolar. Dikali sekarang 15 jutaan berarti. 1.802 jutaan. Untiap hari. Perhari. Untuk yang butuh 1 gram. Oke. Itu baru putau. Belum main sabu. Belum main timeng. Makanya ini bisnis yang paling yang paling menguntungkan. Karena gue itu gue pernah direhab. Dan pada saat direhab itu negara kita lagi baru mau bikin BNN. Lagi mau bikin BNN. Jadi gue diajak oleh tempat terhadap gue untuk sama-sama kayak apa sih namanya itu? Itu tahun berapa itu udah? 98-an. 98-an. Oke. Lu udah populer lah dulu ya? Belum lah. Gue tuh baru 2-3. Iya, iya. Tapi Rockstar 1 frekuensi doang pindah frekuensi udah gak dikenal. Radio kayak begitu kan? Tetep banget di frekuensi ini. Tapi pendengar frekuensi lain gak tau. Gue diajak untuk ikut menyumbang saran apa yang harus kita bentuk dalam BNN ini. Terus diantara apa namanya diantara forum-forum itu gue dapet ini pemakai di ini nih di Indonesia yang terdata aktif. Pada saat itu aja ada 2 juta tahun 98-an yang aktif. Kita asumsikan dia memakai 1 gram putam. Berarti uang yang beredar 2 juta x 1,8 juta. 3,6 triliun setiap hari. Gila ya. Dikali 360 hari 1.000 triliun. Cuma duit besar itu. Nah jadi yang gak mungkin kita rasmi itu prostitusi dan narkoba. Sudah setengah APBN negara itu. 1.000 triliun setahun. Gila. Setahun APBN cuma 2 ribuan lah kan. Potensinya. Makanya ada yang waktu yang Freddy Budiman itu gue pernah undang anaknya. Kalau dihitung-hitung gue udah 500 miliar nih buat nyogok ini nyogok itu. Dan itu kecil buat mereka. Iya dengan perputaran 1.000 triliun setiap tahun. Itu asumsi baru 2 juta. dan untungnya besar katanya. Banget. Untung besar dan waktu apa ya Hukum dagang itu adalah pembeli adalah raja. Jadi sebagai pendual kita harus mem-treat pembeli kita sebagai raja ayo lo mau apa gitu. Di perdagangan narkoba gak berlaku. Bede adalah raja. Wow. Oke. Karena dicari. Iya. Bede yang ngatur kapan gue mau buka kapan gue mau kita sama-sama punya uang nih datang ke Bede yang sama belum tentu dikasih lo atau gue yang belum tentu dikasih dengan uang yang sama-sama laku gitu. Gampang banget dia karena ya itu kita udah ketergantungan gitu. Iya. Dan supply-nya dia bikin sakat-sakat susah lah gitu ya. Iya. Banyak lah itu apa tuh hari-hari nasional yang yang dibikin jadi hari sakau nasional. Kayak sedang umum. Nah itu hari-hari sakau nasional itu. Karena secara secara politis lagi lagi panas terus polisi banyak disebar kemana-mana tentara juga banyak disebar kemana-mana nah 2-3 hari sedang umum itu barang langka tuh. jadi ada kaitannya juga dengan suasana politik Indonesia dengan ketersediaan barang gitu. Tiara dulu ntar aja gue keluarin ataupun kalau mau keluarin mahal ini barang gitu. Ntar aja dikeluarin karena banyak polisi keluar iya takut. Iya takut. Kalau ini gampang ke gap atau segala macem. Jadi sakau semua itu pada saat itu? Hari sakau nasional itu disebutnya. Apa namanya ya? RSKO dokter-dokter. Itu memang ada itu? Memang apa? Emang ada istilah itu dulu? Ada. Hari sakau nasional itu ada. Tapi maksudnya gejala itu gue sendiri yang menganalisa oh ini karena ini kali ini. Gitu. Karena ini, karena ini, karena ini. Karena gue anak HI loh. Kalau HI banyak anak UI-nya ini. Iya, 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 iya. Memang gampang. HI banyak. Jadi gue kenapa ya kalau setiap hari-hari ini nih kayak setiap pidato kepresidenan mungkin 2-3 hari tuh clear. Karena ini kan di gedung MPR. Sekitarnya itu sentren-sentren narkoba. Tanah Abang. Tanah Abang. Terus agak kesana sedikit. Patal senayan. Patal senayan. Itu sentren-sentren narkoba. Kampung Bali. Iya, itu banyak itu. Banyak apa namanya BD-BD yang gede di situ. Jadi ngeri lah dengan banyaknya intel yang ditaruh di mana. Yaudah lah. Di ring satu itu ya. Iya, atau malah ada himbawan. Lo diem dulu ya. Gitu. Oke. Gue gak mau macem-macem. Ternyata ada macem-macem dekat gedung MPR. Gue juga yang kena gitu kan. Iya, iya. Oke, kita diem dulu. Oke. Dan di situ sebenarnya berapa lama sih sakau yang akhirnya bisa akhirnya hilang gitu. Rata-rata yang kita lihat kan orang pas lagi sakau banget gak dapet barang gitu ya. Iya. Akhirnya bisa ter-distract dan udah gue gak butuh lagi akhirnya itu. Kayaknya dua minggu lah abis itu kita gak sakit lagi. Karena secara secara medis lo mau pake berapa tahun juga berturut-turut. Tapi kalo lo stop zat itu dua minggu berturut-turut urin lo udah negatif. Tapi darah masih ada atau rambut masih ada. Makanya sekarang orang ngeceknya juga sampe ke rambut-rambut. Ini lo terakhir pake kapan nih. Karena untuk jangka durasi waktu sekian tahun di rambut lo masih masih ada gitu. Dua minggu itu kelar udah kita udah gak sakit lagi. Tubuh sudah bisa menciptakan metabolismenya sendiri lah ya. tapi dengan itu beriringan dengan ya itu rusaknya organ menyebabkan sakit. Karena selama ini rusaknya organ tuh di apa ya di diarapkan oleh si penkiller itu. Gak sadar. Gak sadar. Dirusak. Sebenernya lo lagi sakit. Cuman lo gak ngerasa sakit karena lo dikasih penkiller gitu. Begitu penkillernya hilang ya brak. Banyak orang yang gue rasa teman-teman lo juga banyak lah. Oke 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 oke. Yang angkatan lo tuh yang meninggal. Dia udah gak pake kok jadi malah meninggal sih. Karena hal itu gitu. Pada saat berhenti kita gak tau nih seberapa rusak tubuh kita pada saat kita pake. Oke oke. Karena kita dimanipulasi dengan keadaan normal aja gitu. Seakan-akan aja gitu ya? Seakan-akan. Di make up aja lah. Betul. Begitu itu udah gak ada yaudah. Kita tinggal sakitnya aja gitu. Dan akhirnya kan saat udah udah akhirnya gak pake lagi. Tadi udah bilang salah satu penyebabnya disaat gue mulai sama Mama Dede gitu ya. Agama mungkin. Atau memang lo terpaksa buat menjaga citra lo? Enggak-gak. Atau gimana? Kan kadang ada lo udah masuk ke dunia ini kan lo nanti gak setelah ya? Iya-iya. Dengan citra positif lo mau gak mau harus wah gila nih gue bisa rusak nanti atau gimana? Kan menurut gue yang paling susah itu adalah berhenti putau. Oke. Berhenti putau. Berhenti putau itu gue itu di tahun 2000 lah. Tahun 2000 gue udah berhenti putau. Udah sama Mama Dede belum? Belum lah. Belum ya? Belum lah. Jadi makanya gue bilang ada konsumsi utama gue itu dulu putau. Kayak lo pake cimeng pake sabu itu apa namanya? Sosial. Kayak kita social smoker gitu gimana sih? Kayak social smoker gitu. Mungkin diantara setelah gue berhenti 2000 sampai masa Gak nyandu lah ya? Iya makanya pake ya anak-anak banyak lah lo juga pasti pasti tau lah ada temen lo yang di satu kesempatan pake itu gitu. Iya-iya. Nah gue clean dari putau itu tahun 2000. Gue udah gak pake sama sekali. Itu di rehab gue yang terakhir. Di rehab gue yang terakhir gue rehab di 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 jonggol waktu itu. Jadi ada beberapa rehab yang gue yang gue masukin dan terakhir gue ada di rehab jonggol. Gue di setiap tempat rehab dari mulanya pasien gue diangkat jadi karyawan masukin. Saking gue anak HI-nya tuh. Oke. Di rehab yang terakhir. Anak HI UI. Iya-iya. UI-nya iya. Gue jadi pasien diangkat jadi karyawan. Oke. Karena mungkin dilihat ini anak sih sebenernya bisa nih kalau di ini yang bener nih ada kok potensinya untuk untuk bener dan untuk untuk berhasil gitu. Motivasi gue berhenti itu sebenernya apa ya sepele lah kalau orang ini. Bukan bukan karena gue yang sakau sakit aduh gue gak udah gak kuat lagi atau hidup gue berantakan udah gak mikir itu gue. Waktu gue pada saat gue pake ya ya gak apa-apalah banyak orang yang pake putau itu yang bilang ya udah gak apa-apa mati kita begini orang mati dalam keadaan enak coba. begitu merusaknya si putau itu dengan apa ya dengan logika kita dengan segala mungkin karena apa ya secara secara organ emang udah dirusak sehingga jadi gak nyambung lagi hasil logika berpikirnya gitu. Pasti udah hormon bertampur semua disini jadi iya sampai ada yang yaudah gue mati mah gak apa-apa orang gue mati dalam keadaan enak gitu udah gak mikirin lagi lo masuk ke neraka kayak atau apa gitu nah terus apa dong kalau gitu sebenarnya ini sering gue ceritain nih sangat sederhana pada saat nyokap gue mau meninggal nyokap gue itu kasih wasiat sama semua anak-anaknya anak pertama kayak gini kayak gini pas gue tuh anak ketujuh dibilang abdel buat buat mami anak ketujuh satu-satunya iya karena gue gak ada lagi makanya gue keluarin lagi karena udah denger lo iya 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 mami nganggep hidup lo berhasil ini pake bahasa gue ya mami nganggep hidup lo berhasil bukan kalau lo kaya lo punya mobil punya anak yang ini bukan buat mami hidup lo udah berhasil kalau lo mati dalam keadaan clean dari putau maksudnya sesederhana itu orang tua gue menganggep gue adalah anak yang berhasil nyokap tuh tau ya lo makinnya tau keluarga gue semua semuanya tau setiap ke dan lo doang gue doang oke dan yang dianggap paling gak macem-macem anak yang paling gak macem-macem kok kaya begini ini gitu jadi memang bener ya kata orang bilang orang yang paling mungkin menyakiti hati kita itu adalah orang yang paling deket dengan kita dan paling kita anggap baik gitu keadaan gue yang seperti itu menyakiti nyokap menyakiti keluarga gue lah karena gue dianggap itu sebagai anak-anak yang baik gue kalau ini juga udah pernah buk ini abang gue yang pertama itu mabok mabok minum maboknya parah minum obat obat iya sampe satu saat obat itu maksudnya apa? kaya pil koplo kinex anjing iya pil bk rohip nol magadon gitu kaya gitu murah lah tuh murah jadi gue tau nih oh maboknya kaya begini nih enggak lah gue gak mau lah jadi mabok kayak begini abang gue yang kedua suka minum ini kita ngomong dulu ya sekarang mereka insya Allah abang gue itu Husunullah Khotimah karena udah meninggal ya mudah-mudahan abang gue yang kedua yang pemabokan minum ini sekarang hidupnya juga udah mudah-mudahan istiqomah dengan kehidupannya sekarang gitu itu suka minum mabok dan berantem mulu rumah gue itu deket pasar gitu yang setiap hari masalah selalu ada dan kayaknya kalau berantem nama dia kesebut mulu gitu ada mulu di di skena berantem itu gitu jadi gue ah gak enak nih mabok ini gitu jadi gue memilih untuk mabok cimeng selalu gitu gak ketahuan juga sama orang ketawa-tawa sendiri iya orang berdua lah oh berdua ya gitu kan ketawa sendiri gak enak ya iya 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 kan harus ada dorongannya buat ketawa iya 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 jadi gue memilih itu yang gak ketahuan iya 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 yang gak ketahuan maboknya kalau mabok obat jadi jadi asal-asalan kalau jadi mabok minuman jadi sering berantem kelihatan sama sama orang gitu ini anak lagi mabok gitu ke下面 kan enggak enggak gak ada yang tahu ya awak sama awak aja yang tahu kan iya 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 wah bagus sih mabok ngga tanya bayarin dah gitu kan iya 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 agak enak nih gitu-gitu ya jadi slow gitu Jadi orang tua gue tuh gak tau Sama sekali bawa gue Bandel lah gitu Sampai akhirnya gue ngaku Karena gue udah gak kuat dengan Semua Maksudnya gue udah gak kuat menahan Kondisi saat itu yang gue diperbudak Sama si narkoba ini Gue ini butuh Bantuan Orang narkoba itu gak mungkin bisa selesai sendiri Sembuh sendiri itu gak mungkin Lo harus ada orang yang Ngebantu lo Orang inner circle lo yang turut Jagain lo gitu Dan itu ada di Buat gue ada di keluarga Di orang lain mungkin ada yang temen-temennya Jadi gue ngaku nih Pertama kali gue ngaku itu Kakak gue dokter Di mitra keluarga waktu itu dia Prakteknya Jadi gue dateng tuh kesitu Ke mitra keluarga Gue telfon Apa namanya kakak gue Cewek cowok? Cewek Yun namanya Yun gue lagi di tempat lo nih Iya tunggu katanya gitu Dia lagi ribet gue tungguin tuh Karena gue emang udah gak tahan Lama gue lama tunggu Terus Si Gue nanya lagi seserai dokter ini udah belum gitu Telfon lagi gitu Dan udah cukup lama gitu Terus Loh gue masih ada disitu nih Ada apa Turun Terus gue bilang Kalau lo nyebut orang Cina Pada saat itu sama seperti gue nyebut Oh lo orang Padang ya? Oh lo orang Jawa ya? Lo orang Cina ya? Bon, 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 Sidi Bon gitu kan Eh Dang, 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 Sidi Padang Itungannya emang balik modal Tapi kan ini buat balikin modal Dan gak 2 miliar Gak cukup 2 miliar itu udah Nah terus gimana orang bisa Bisa berkonsentrasi Untuk bekerja pada saat Dia harus balikin itu Nah Abdel ini Kalau maju caleg Ya udah populer gitu kan Orang milih bisa Tapi lo gak perlu jual gagasan Lo laku Sorry dah ya Menurut gue gini Orang lo gak usah bilang Lo anak UI Lo gak bisa kasih tau Apa gagasan lo Karena lo terkenal Orang milih lo Gubernur bisa menunjuk bupati Jadi bupati bisa diperintah gubernur Sekarang gak bisa Bupati perintah kepala desa Gak bisa Karena dia dipilih langsung oleh Kata kepala desa Lo kan jadi juga gara-gara gue Gue bantuin Lo malah Kenapa jadi lo perintah gue? Sedangkan di masyarakat Terasa bahwa dia sebenarnya Oposisi terus Iya Tapi di lingkungan yang tidak didengar oleh orang Dia mendorong Supaya gabung Partai apa kira-kira Iya ada lah partainya itu Kan gak banyak Kan gak banyak partai kita Iya ada kan banyak partainya Gue akan sebutin Lo tinggal jawab Iya atau bukannya Iya apa kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira- Terima kasih.